Setelah viralnya video seorang Jukir meminta tarif parkir mobil 5.000 rupiah, Pependa Kota Bengkulu langsung memanggil Oknum Jukir tersebut. Menurut Oknum ini, dirinya meminta retribusi 5.000 rupiah karena tersulut emosi. Versi Jukir ketika itu sang pengendara enggan parkir di tempat yang diminta Jukir. Karena lokasi parkir pengendara tersebut memakan badan, akhirnya ia pun meminta tarif 5.000 rupiah. Kedatir pekian, Kepala Pependa Kota Edison mengatakan pihaknya tidak menerima alasan dari Jukir tersebut. Pependa sudah meminta Jukir membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika tidak Oknum, Jukir ini harus siap menerima konsekuensi hukum. Bahwa yang pesawat sudah membuat surat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi itu lagi. Emang kemarin katanya sempat timbul emosi sama yang tukang parkir. Sebab tukang parkir, yang orang markir sebut suruhnya mundur. Tapi yang itu bertahan dari situlah parkirnya. Sedangkan luas bakang masih banyak katanya. Makanya saya ini katanya agak kencang malam itu. Cuma makanya saya minta ini kalau malam itu, bayar 5.000 katanya kalau ini. Karena barang itu agak luas katanya diambilnya. Dalam perda 7 tahun 2011 tentang tarif retribusi parkir, ditetapkan tarif parkir sebesar 1.000 rupiah dan mobil 2.000 rupiah. Bagi warga yang dibinta membayar lebih, diharapkan melapor ke Bapendakota agar bisa ditindak lanjuti. Ada masyarakat yang nemukan lagi yang pembayaran lebih daripada ketentuan dari perda kita, laporkan. Karena itu di luar perda kita. Itu sanksinya jelas Pak ya? Sanksinya jelas. Akan kita cabut SPT-nya. Kalau dia masih juga ini, ini juga sudah. Dia sudah sanggup. Kalau Pak Mahdi yang masih juga melakukan, ada laporan masyarakat, SPT kita cabut. Sementara itu, PAD dari parkir di kota Bungkulu dalam setahun ditetapkan pemerintah kota, sebesar 9 miliar rupiah, dan sudah tercapai 40 persen atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Saat ini dari 12 zona parkir, 4 zona sudah dikelola pihak ketiga, dan 8 sisanya dikelola cukir berdasarkan SPT.